selamat menikmati 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 teman atau saudaranya huruf ra huruf apa? huruf ra baik, senektub akan kita tulis ya kita akan memulainya dari huruf sin awalen kaedahnya tetap sama dengan huruf sin, akan tetapi penambahan titik tiga saja di atasnya baik baik, baik banget bagaimana kemarin saya sudah bilang petik petik, kemudian ditarik kemudian seperti ini kemudian petik lagi kemudian menyerupai huruf huruf apa? menyerupai huruf nun ya mangkuknya menyerupai huruf nun oke, kita akan coba lagi Bismillah pertama kita petik seperti ini seperti huruf ba menulis huruf ba awalnya kemudian garisnya ditarik seperti ini kita ulang kita ulang lagi kita ulang lagi Bismillah seperti ini kemudian begini kemudian seperti ini kemudian begini seperti ini seperti ini ya dan untuk di atasnya ada tambahan titik tiga seperti ini Shin ada pun perbedaan yang kepada huruf Sa Shin huruf Shin tidak ada huruf Shin tidak ada titik tiganya di atas tidak ada ya bersih ini namanya huruf Shin ini eh kebalik ya ini Shin dan ini Shin dan Ustazah sangat menyayangkan Antuna kenapa sudah mau sampai di semester kedua ini untuk anak-anak Ustazah maksudnya sudah mau hampir semester genap ya hmm tolonglah dibeli ya ini apa namanya spidalkotnya dan ada pun yang belum bisa membelinya bisa pakai pinsil dan diraut seperti pinsil kot ya ada pun untuk anak-anak Ustazah penulisannya harap diikuti ya kaedah-kaedahnya diikuti bagaimana Ustazah menulisnya misal Ustazah menulisnya pertama seperti ini nah diikuti jangan langsung seperti ini jangan langsung begini jangan ya karena tujuan kita mempelajari kot biar tertata tulisannya biar tertata biar bagus biar kita pun semangat bacanya wah rapi nih enak ya kan dibaca kalau misalnya asal-asalan gimana kita mau semangat belajarnya gimana kita mau semangat bacanya gitu ya oke tayyip kita lanjut huruf shin ini kaedah penulisan huruf fi awal kalimah fi wasotil kalimah au fi akhiril kalimah sawa sawa min harfu harfi sin sawa ya penulisan awalnya seperti apa coba kita tulis nih seperti ini penulisan huruf awalnya seperti ini shin di awal shin di awal shin di awal dan ada pun shin di tengah sama dengan shin di tengah seperti apa usada seperti ini seperti ini shin di tengah shin di tengah seperti ini dan shin di akhir sama ya dengan shin di akhir seperti apa seperti ini shin di akhir bisa bisa ya mudah ya anak usada nah kemudian untuk kalimah yang di dalamnya ada harfu shinnya bash aywa aywa yujat farosh ada kalimah farosh au syirun au nashirun au mesmesun yujat kalimah ukhra yakni asyamsiyah asyamsiyah syamsi 6 sanaktub kalimah syamsi yakni minni fakot syamsi 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 asyamsi waduhaha apa maksudnya asyams? al-Qomer mada? bulan an-najam? bintang asyams artinya matahari baik kalimat ukhrat yang ini farash farash kaifa usada farash fa seperti ini seperti huruf yang pernah usada ajarkan kepada antuna dan ro seperti ini ro farash yujud alif farash hmm seperti ini farash tamam yujud kalimat ukhrat syarun 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 ayo syarun syarun hmm yaitu nasyrun masya Allah ya nasyrun nasyrun kalimat nasyrun ayyewah ayyewah nasyrun syarun kayyep kenapa ya nah misyumash misyumashun maka misyumashun misyumashun Terima kasih telah menonton! 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 Rumzun Rumzun aydan Saya nakutub kalimah rumzun Rumzun Atau kalimah Madhafaza Zemzem 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 Atau kalimah ukhra Yani Zephera 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 Zafara Atau kelima akhra Zalzalah 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 Udah paham ya? Bagaimana penulisan huruf Zalzalah Dan huruf Zalzalah Paham? Paham ya, bisa ya? Zalzalah 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 Ada Ketika R Tidak ada titik Dan R Tidak ada titiknya Maka Sangat mudah ya, dikenali Perbedaan antara keduanya Taib Ada pun tugas Tugas untuk anak-anak Kusadah Antunah hanya menuliskan kalimah Hanya menuliskan Harfu Zal Di awal Dan di akhir Kemudian Syah di awal dan di akhir Ada pun kalimat tambahannya Kalimat tambahannya Yaitu Kalimat Kureish Kalimat Kureish Dan kalimat Ini Dan kalimat Zafaroh Zafaroh dan Kureish, seperti apa yang saya bilang Seperti ini Sebentar, kita tengok dulu ini seperti ini ya latihannya, tidak usah satu halaman usaha minta hanya lima lima saja syah di awal enam syah di awal kemudian syah di akhir syah di akhir kemudian harfu ra di awal zel di awal kemudian zel di akhir zel di akhir kemudian kalimah kurish eh, kurish kemudian kalimah kalimah mada mada awalan oh, rafzun kalimah rafzun seperti ini saja ya ini latihannya tulis tulis ini sebanyak ini satu dua tiga empat lima lima saja ini ke samping seperti ini harus ikutin ini jangan misalnya antunatulis syah-syah semua jangan ikutin apa yang usah saya bilang ya syah di awal syah di akhir zel di awal zel di akhir kurish dan rafzun dan rafzun baik ini saja untuk hari ini dan ini dikumpul usah saya tunggu paling lama jam 11 malam paling lama tuh ya dan tulisnya di kertas HVS kalau tidak ada pakai buku biasa juga tidak apa-apa baik untuk hari ini kita cukupkan sampai disini hatta hunna fahimtunna aku luqaulihada nafa'an yallahu bilqur'anil karim wabihadi sayyidil anbiya iwal mursalin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati